Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya, pertelpun dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan, serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi resiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.